Alasan sambung gugat Jokowi, Kapolri, soal pemecatan, singgung pengunduran diri, Fedy Sambung menggungkat Presiden Jokowi, Dodo, dan Kapolri, Jenderal Setia Sikit Prabowo, Kepengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya. Ini penting, karena publik ingin melihat Polri bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak, dan Alhamdulillah selesai. Ini cukup bagus penyelesaiannya menurut saya, Pak? Ya, saya kira apa yang menjadi harapan publik itu betul-betul bisa dituntaskan oleh Polri, meskipun ini juga masih ada proses selanjutnya. Ini juga penting, penggunaan pengaruh jabatan untuk membuat ini dalam konteks membuat skenario. Yang pertama, anggota kepolisian diperintahkan mengikuti skenario yang ada. Yang berikutnya, pembuatan dua laporan di Polri Jakarta Selatan itu juga bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan. Terus, proses DAP atas dua laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal di tanda tangan ini. Ini juga karena pengaruh jabatan. Terus, pemeriksaan di awal kejadian terhadap Barada E, BKRR, dan sodara KM tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Ini bisa terjadi karena memang pengaruh jabatan. Terus, anggota kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP, itu juga karena pengaruh jabatan juga. Terus, permintaan kepada Kepala RS Bayangkara untuk menyiapkan otopsi. Jadi, itu juga karena bisa terjadi karena memang adanya pengaruh jabatan. Terkait gugatan PT UN yang dilakukan oleh sodara Verdi Sambu kepada Presiden Jokowi Dodo dan Kapolri, Kompolnas menganggap gugatan tersebut mengada-ada. Meskipun adalah hak semua warga negara untuk mengajukan gugatan, tetapi kalau kita melihat dalam gugatan sodara Verdi Sambu ini, salah satu yang menjadi alasan adalah yang bersangkutan keberatan di PT DH atau diputuskan, diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam aturan perpol nomor 7 tahun 2022 terkait dengan kode etik Polri, maka apa yang sudah diputuskan, yaitu PT DH, itu sudah tepat. Karena sodara Verdi Sambu dianggap melakukan pelanggaran sehingga mencoreng nama baik institusi kepolisian. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita non-aktifkan, kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut. Sempat takut, karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Terkait pemenyataan dirinya, sebagai kardif propan Polri, apa alasannya? Pengacara Verdi Sambu, Arman Hanis, mengklaim pelayannya sudah melaksanakan tugas, pemenang, dan kewajiban dengan cakap profesional dan mandiri selama menjadi anggota Polri. Sambu pun, kata Arman, telah menerima 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri atas pencapaian itu. Bapak Verdi Sambu selama menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia, penggugat telah dengan cakap melaksanakan tugas, pemenang, dan kewajiban sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia secara profesional, mandiri, dan berintegritas. Dapat dibuktikan dengan pengadian dan pelayanan yang dilakukan oleh klien kami kepada masyarakat Indonesia. Atas pencapaian tersebut, Bapak Verdi Sambu telah menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri, kata Arman kepada wartawan Jumat 30 Desember 2022. Arman mengatakan pada 22 Agustus, Verdi Sambu telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri saat penyidikan kasus pembunuhan di Kadir Yosua bergulir. Namun, kata Arman, pengunduran diri itu tidak diterima hingga akhirnya diklaimnya dinyatakan dipecah dari institusi Polri. Pada tanggal 22 Agustus 2022, demi mendukung proses penyidikan dan sebelum adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan Tengkan Banding, Bapak Verdi Sambu telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri yang ditujukan kepada keterguga dua jenderalist Tio Sigit Prabowo kepada Kapolri sebagai Kapolri. Namun, permohonan tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan oleh para pihak terkait, kata Arman. Arman menekankan pengunduran diri Verdi Sambu itu sejatinya telah diatur dalam pasal 111 ayat 1 dan 2 huruf A dan B per Pol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dalam pasal tersebut, kata Arman, terduga pelanggaran KEPP yang diancam sebagai saksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri. Hak pengunduran diri Bapak Verdi Sambu telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B per Pol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan saksi PTDH. Hal itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum melaksana sedangka KEP dan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi memiliki masa Dinas paling sedikit 20 tahun dan memiliki prestasi kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri, bangsa, dan negara sebelum melakukan perlanggaran ujarnya. Arman menyadari kelayannya saat ini tengah menghadapi proses hukum yang sangat berat akan tetapi Arman berharap negara dapat mempertimbangkan jasa Fendi Sambu selama menjadi anggota Polri. Kami sepenuhnya sadar bahwa klien kami saat ini sedang berhadapan proses hukum yang sangat berat namun di saat yang sama kami juga berharap para apia terkait khususnya negara dapat memperhatikan pengabdian dan jasa-jasa klien kami selama menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia secara proporsional. Perlu juga kami sampaikan bahwa gugatan klien kami di PT UN merupakan hal yang biasa saja dan merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada warga negara proses peradilan bidana dan upaya hukum dua objek yang berbeda dan upaya hukum di PT UN yang dijalani oleh klien kami adalah dua objek yang berbeda dan syogianya tidak perlu untuk dikaitkan secara perlebihan ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!